Oke, yuk kita bicara tentang Timur Leste, yuk menurut kalian bagaimana perkembangan terbaru tentang Timur Leste? Menurut saya sendiri sih, banyak dampak positif yang bisa diambil ketika Timur Leste sudah berpisah dengan Indonesia. Nah, salah satu contohnya itu, Indonesia ini bisa meningkatkan kualitas ekspor dari negara Indonesia menuju ke Timur Leste. Nah, karena hampir dari sebagian tingkat ekspor yang ada di negara Indonesia menuju Timur Leste itu sekitar 70% dari kebutuhan di World Leste. Hal ini bisa meningkatkan pendapatan negara Indonesia agar bisa saling menjalin komunikasi dan kerjasama tentang negara. Oke. Hal yang kamu bagaimana? Nah, tentu saja banyak dampak positif yang bisa diambil ketika Timur Leste itu berpisah dengan Indonesia. Contohnya itu kayak meningkatkan APPN negara Indonesia sendiri dan juga meningkatkan kerjasama antar Indonesia dengan Timur Leste dalam segi ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu Indonesia itu bisa mengakhiri konflik yang berkelanjutan. Karena saat Timur Leste masih bersama Indonesia, Timur Leste itu sangat mengambil banyak keuntungan dari Indonesia. Jadi keuntungan yang keuntungan Indonesia yang sekarang itu lebih banyak daripada saat Timur Leste masih bersama Indonesia. Maksudnya kalau dulu Timur Leste di subsidi pemerintah, sekarang kita malah dapat uang dari Timur Leste banyak itu ya? Betul. Oh gitu. Siap-siap. Terima kasih. Ini saya masukin ke dalam video Youtube boleh? Boleh, boleh. Oke, saya terima kasih ya. Terima kasih.